Ada yang bertanya, info tanaman airnya apa ya? Oke, simak video ini sampai selesai. Mari kita bahas, apa saja tanaman air yang ada di sini. Pertama, sirih gading. Tanaman ini mampu menyerap kotoran ikan bahkan dalam jumlah banyak, penstabil oksigen dan bisa menjadi tempat persembunyian ikan. Daunnya kecil berwarna hijau. Cocok banget buat penghias kolam outdoor. Kedua, bambu hoki Sri Rejeki. Filter yang bagus untuk limbah di kolam outdoor. Karena sistem akarnya yang besar menyerap limbah ikan dan amonia sebagai nutrisi tanaman. Ketiga, sirih gading jantung kuning. Warnanya yang cerah dapat memperindah kolam outdoor. Keempat, janda bolong. Tanaman air satu ini sempat viral ya guys. Akar tanaman air sangat bermanfaat untuk sirkulasi air di kolam. Air kolam jati jernih tanpa filter. Sirih gading lagi. Kelima, tanaman armatalele. Sirih gading lagi. Tanaman air mata lelem bermanfaat untuk persembunyian burayak yang baru lahir. Saya kasih bebatuan besar agar burayak bisa bersembunyi di sini. Tanaman air yang dikenal memiliki banyak manfaat untuk mengobati beragam masalah kesehatan. Ketujuh, lumut. Sebagai penghasil oksigen. Dan makanan tambahan alami. Juga bisa untuk persembunyian burayak. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa menginspirasi para pecinta ikan hias. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!